Pemirsa pasca terukapnya penderita Gizi Buruk, Pahrul Ula di Gampong, Sumirah, Kecamatan Nisam, antara Kabupaten Aceh Utara, perhatian publik mulai tertuju ke desa pedalaman di Aceh Utara ini yang berbatasan dengan Kabupaten Benar Meriah. Bocah Gizi Buruk Pahrul Ula Anak Tihawa bisa jadi jalan pembuka bagi daerah terisolir di pedalaman Nisam antara Aceh Utara ini. Dimana semenjak terangkatnya kisah derita Bocah berusia 2 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan tersebut, sejumlah pihak mulai berdatangan ke daerah yang terletak di perbatasan dengan Benar Meriah itu. Kesempatan ini digunakan gecik Gampong Sumirah untuk angkat bicara seputar persoalan di Gampong mereka yang minim infrastruktur, kesehatan, dan sumber daya manusia yang memadai. Kita juga mendata sejumlah mana, sejauh mana, perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat, dan juga kehidupan sosialnya. Dan sangat banyak, sangat banyak terdapat keluarga yang di bawah garis kemiskinan, dan ini terus kita upayakan untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Dan hari ini yang kita menemukan adalah hanya segelintir kasus. Sebenarnya masih sangat banyak yang perlu kita, apa namanya, kita boleh langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisinya. Oke, harapan Pak Kecin untuk pemerintah apa? Harapan saya, bahwa pemerintah inilah sebuah PR yang memang harus segera dilakukan. Yang selama ini, kita kemarin akan sampaikan bahwa kami di Nusamantara sangat-sangat ketinggalan kami. Baik di bidang infrastruktur, kemudian pemberdayaan masyarakat, dan juga di masalah kesehatan. Dan ini kita harapkan bahwa pemerintah harus segera memperhatikan bagaimana kondisi kami yang ada di dalam ini. Ketika Gampung Sumirah, Hasanuddin mengungkapkan, masih sangat banyak keluarga yang hidup buah garis kemiskinan yang bermukim di Gampung Sumirah ini. Keluarga Fahrulullah hanya segelintir dari kasus yang ditemukan. Padahal jika turun ke lapangan, maka faktanya akan lebih banyak lagi warga yang hidupnya pas-pasan seperti yang dialami keluarga Tihawa. Dirinya berharap agar pemerintah mau memperhatikan Gampung Sumirah yang terletak jauh di pedalaman, yang tertinggal jauh dari pedesaan lainnya dari segi infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat, apalagi kesehatan. Dari Aceh Utara, Kontributor Aceh TV melaporkan.